Kapal Leri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendatangi rumah sakit Paleri di Jakarta Timur untuk meninjau proses identifikasi korban kebakaran terminal BBM Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara. Kapal Leri memastikan proses identifikasi dan penyidikan kasus kebakaran terus dilakukan. Kapal Leri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau proses identifikasi korban kebakaran terminal BBM Pelumpang di rumah sakit Paleri di Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, Kapal Leri turut menemui keluarga korban yang berada di lokasi. Kapal Leri memastikan pihak yang terus berusaha melakukan proses identifikasi korban. Untuk itu, Kapal Leri mengimbau masyarakat yang keluarganya diduga menjadi korban insiden tersebut untuk mendatangi rumah sakit Polri dan memberikan sampel. Kapal Leri juga menyampaikan bahwa proses penyidikan peristiwa kebakaran yang terjadi pada Jumat 3 Maret itu sedang bergulir, termasuk memastikan sumber api. Baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, tentunya kan ini juga ada kebakaran juga sama, ini semuanya sedang kita dalami. Sumber apinya dari mana? Secara teknis, tim sedang melaksanakan investigasi. Sementara itu, Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab terhadap penanganan korban, termasuk yang berada di rumah sakit, dan memberi bantuan logistik untuk pengungsi. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi dan investigasi kebakaran setelah sebelumnya kejadian serupa terjadi pada 2009. Tapi memang agak berbeda dengan kondisi pada tahun 2009 lalu ya, kalau 2009 lalu terbakarnya di dalam gitu ya, kalau ini lebih banyak mungkin dampaknya kepada luar gitu ya, ke pemukiman. Jadi ini bagian evaluasi kami, tentunya nanti akan dilakukan investigasi oleh aparat penegak hukum, kami akan mengikuti proses tersebut. Sebelumnya rumah sakit Polri telah menerima 15 kantong jenazah kebakaran pelumpang, terdiri dari 14 mayat dan 1 potongan tubuh. Dua jenazah sudah teridentifikasi, dan rumah sakit Polri masih berusaha mendapatkan identitas korban lainnya. Terima kasih telah menonton!